Intro Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, mempengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi finansial menjadi berbasis digital. Intro Melihat keadaan ini, Bank Mandiri sebagai agent of development mengajak pemerintah daerah pelaku bisnis. Akademisi, untuk menemukan solusi dan memenangkan kompetisi daerah digitalisasi. Melalui forum Group Discussion atau FGD yang dilaksanakan pada hari Kamis 13 Desember yang bertempat di Galeri & Resto Cilikriwud Jalan Jenderal Sudirman ini, menjadi momentum penting bagi seluruh komponen masyarakat Palangkaraya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Cabang Bank Mandiri area Palangkaraya M. Sofian mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang sehat di Palangkaraya akan memberikan dampak positif seperti meningkatnya pendapatan daerah dan investasi. Industri finansial di Palangkaraya tidak bisa lepas dari pengaruh digitalisasi. Tercatat, pada triwulan dua tahun 2018, Transaksi non-tunai atau cashless di Kalimantan Tengah mencapai 2,12 triliun rupiah dengan volume sebesar 63,38 ribu transaksi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari Palangkaraya, Ahmad Fauzi, Kaltang TV